Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Mantang MJ Kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan proses pendaftaran atau registrasi bagi teman-teman yang mengalami kesulitan selalu gagal pada saat OTP minta OTP atau pada saat registrasi pada aplikasi Vitu ataupun minta request OTP pada aplikasi Vitubenya itu kan yang sering-sering dialami teman-teman nah, untuk itu dalam video tutorial yang akan saya sampaikan ini jangan di skip jadi dengarkan, simak boleh dicatat sampai tuntas dulu kalau sudah tuntas mungkin boleh di skip-skip pas bagian mana teman-teman mengalami masalahnya gitu ya nanti tinggal dicatat atau langsung dipraktekan fokus dulu bisa kan seperti itu terus teman-teman praktekan oke kita coba sekarang baik, teman-teman saya coba dalam video tutorial ini menjelaskan untuk memulai pendaftaran atau registrasi pada aplikasi Vitubenya nah, sebelum kita pada aplikasi Vitubenya harus diketahui bahwa untuk mengaktifkan aplikasi Vitubenya ada dua aplikasi wajib selain aplikasi Vitubenya itu sendiri adalah aplikasi telegram untuk OTP nah, kita buka dulu playstore untuk instalasi telegram dulu ya ini dari playstore dari pencarian kita ketikan telegram telegram nah, ini kita install tunggu beberapa saat oke sudah terinstall kita klik buka nah, kemudian klik start messaging masukkan nomor telepon yang mau didaftarkan dan harus diingat bahwa nomor telepon yang didaftarkan harus sama dengan yang didaftarkan di aplikasi Vitubenya next berikutnya tunggu konfirmasi untuk verifikasi 7, 6, 8, 10 tunggu klik continue klik izinkan nah, setelah masuk setelah masuk disini kita cari Vitum OTP OTP rove or OTP bot nah kita klik vitube orta kabut nah ini ada klik start di bawah tunggu kalau tidak ada atau kalau tidak ada perbitannya coba menggunakan link pitube langsung link pitube OPV oke kita buka minimize dulu kita buka DWA link ini dari dari member kita maaf bukan dari member dari grup atau uplink kita oke yang pertama kita coba klik telegramnya nah ini setelah muncul seperti ini klik biasanya minta dulu start setelah start terus klik ini send your contact share contact nah ini Pak Israyan nomornya sudah muncul setelah ini setelah seperti ini muncul kita minimize dan kita unduh atau install aplikasi pitubnya pitubnya pitub kita ketikkan setiap jangan sampai salah pilih kita pilih pitub yang logo biru merah ini yang kedua ya mungkin tampilan di pada saat di telegram di teman-teman tidak seperti ini atau malah tidak ada bisa nanti teman-teman untuk klik link untuk aplikasi pitubnya oke setelah ini muncul seperti ini kita install klik install tunggu beberapa saat oke berhasil kita install pitubnya nah kita buka kalau tidak langsung buka kita bisa lihat di layar nanti akan ada logo pitub gitu ya kita klik izinkan nah setelah masuk kita let start di bawah let start setelah masuk pada posisi seperti ini login tapi kita tidak login karena kita baru mau registrasi atau daftar kita klik register now masukkan nomor telepon yang tadi kita daftarkan di telegram masukkan masukkan passwordnya konpin passwordnya juga minimal ini 6 ya 6 digit kemudian klik request otp tunggu ada 508 oke ke buruk 508 558 benar benar gak ya 508 558 eh capcahnya ini berapa akan muncul capcahnya tidak muncul berarti ini berarti ini akan mengurung mengurung capcah nah kalau kejadian seperti ini kita close ulangi ya register now nah capcahnya sudah muncul kita ulang masukkan lagi number phone masukkan lagi number phone request request otp lagi 900 223 kemudian masukkan capcah sama persis dengan yang ada A6 N kecil B kecil B kecil D kecil D time and condition ini scroll untuk mendapatkan persis oke close sudah tercempang hijau klik parah tunggu sampai sukses dia pun number already exist nah kita coba saja kita langsung masuk login ya biasanya ini sudah terverifikasi sebetulnya jadi kita masuk ke sekarang itu ke bukan ke registrasi jadi masuk ke login ya masukkan nomor hp nya masukkan capcah masukkan capcah B besar A kecil D besar L besar S besar 0 atau 5 itu ya klik panah grafikasi kode error Z besar Z besar B kecil B besar U besar B kecil tunggu suntar password incorrect password B kecil berarti kecil min kecil kecil berarti kenapa sudah incorrect terus kita coba kita sekarang ke forget password masukkan nomor kita ganti dengan new password kontin password request otp 281943 klik tanah oke nah sekarang kita ganti passwordnya untuk masuk dengan password yang barusan terapikasi ini error W33D9 Oke, sukses Nah, seperti itu teman-teman kalau mengalami hal kendala seperti tadi Yang sudah saya praktekan Memudah-mudahan menjadi video tutorial Untuk bagaimana teman-teman pada saat mengalami masalah hal yang sama seperti tadi Oke, nah setelah masuk Registrasi sukses Klik ini Ini kan posisi di home nih Kita klik ini untuk verifikasi Nah, ini muncul seperti ini Whatsapp Phone number dan telegram Phone number isi dengan nomor telepon yang tadi ya Ini diisi seperti ini Kumpet ya, kalau tadi kan Nomornya itu sudah pakai 62 Sekarang ini bisa langsung 0, 8, 2, 1 4, 5, 7, 1 8, 4, 8, 9 Ini pun sama 0, 8, 2, 1 4, 5, 7, 1 8, 4, 8, 9 Klik Confirm Hmm Error Kita ulangi lagi Ulangi lagi 0, 8, 1 8, 4, 8, 9 Selanjutnya Oke Klik verifikasi Nah ini ya Ulangi lagi Tadi kan sudah Isi data yang tadi Ini masuk disini Nah ini Sudah masuk Kita masih 0 Karena baru memulai Nah ini Verificationnya kita klik Masih tercentang hitam Dan kita Verifikasi Cloning Dan murah perwakodenya Kita masukkan Untuk sebut Proses verifikasi Berikutnya 4, 0, 6, 5, 4, 5 Dan kita klik Subject Tunggu Sampai Di verifikasi Ini Masih Pending Nunggu Proses verifikasi Oleh pihak manajemen Oke Kita back Ini sudah sukses Kita tinggal Sukses registrasi Dan verifikasi Tinggal menunggu Hasil verifikasi Nanti Ini Tulisan pending hitam ini Akan menjadi Verifikasi 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 Seperti itu Kawan-kawan Setelah terverifikasi Nanti tinggal Atau Bisa melihat Bagaimana Memulai misi harian Di video sebelumnya Seperti apa Langkah-langkahnya Tinggal Nanti Setelah Ini Verifikasi Verifikasi Tercentang hijau Teman-teman bisa buka Link video tutorial Yang sudah Sebelumnya Saya Tayangkan Itu teman-teman Video tutorial yang Sudah saya sampaikan Saya jelaskan Saya praktekan Mudah-mudahan Teman-teman bisa Dipermudah Diperlancar Dan semoga Cepat-cepat Dapat Poin Poin Terus Jumpa lagi Di video tutorial Saya berikutnya